Pemirsa menuju Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang, BJS Bupati Tanja Barat meminta agar ASN di lingkup Pemkap Tanja Barat untuk netral dan tidak terlibat politik praktis. BJS Bupati Tanja Barat, Dr. Ferry Kustadi, bagimbal kepada para ASN lingkup Pemkap Tanja Barat untuk netral dan tidak terlibat politik praktis. Meski sesuai aturan yang baru dari Kemendagri, ASN boleh menghadiri atau melihat visi dan visi para paslon Bupati walaupun paslon Gubernur, namun tidak boleh sebagai juru kampanye, serta memberi simpul nomor urut. Harapan bersama ASN di Tanja Barat tidak terlibat politik praktis, karena jika ditemukan ASN yang terlibat politik praktis, bagai sanksi tegas menanti sesuai dengan kesalahan mereka berbuat. ASN bukan cuma adil saja, tanpa menurutkan skype yang tanya apa. Karena ASN punya hak politiknya, beda dengan Pak Komandan dengan Pak Tadokop, mereka tidak punya hak politik. Jadi memang tidak ada beli di situ. Nah kalau ASN punya hak politik, jadi dia boleh dengar visi-visi itu. Tapi tidak aktif. Misalnya menjadi juru kampanye pula, dan apapun yang aktif. Ya kan simpul-simpul sudah dikeluarkan oleh kejasaan, simpul-simpul yang ASN itu tidak boleh. Ya itu sudah paham tuh gambar-gambarnya. Ya, menurutkan kalau sini satu, dua, tiga, tapi kan satu, dua, tiga, enggak boleh. Kalau empat boleh, karena enggak ada di diri. Karena mau jempol yang keluar, mau gini, kek, mau gini, kek. Itu kan dari Pak Kabar, dari, di sini ada Pak Ransi. Tapi itu sudah jelas, itu juga dari kegadaan, sudah jelas di maju-mauan ASN-nya. Ya, silakan. Akhirnya, seperti ini, kalau misalnya cuma menghadiri, dan mengelakisi misi, ya itu memang boleh. Karena artinya-artinya, ya gimana menurutnya, kalau kita enggak tahu, ya itu mungkin, sepatutnya kalau misalnya, kedapatan, simpul kampanye, wah, ada ramah, gitu loh. Jadi, ya itu bisa diproses, ya itu enggak boleh. Jadi, dia masuk dalam dinamanya, namanya, terus. Lebih lanjut, Dr. Ferry menambahkan, ia berharap imbauan tersebut dapat dipahami atau dipegerti dan diikuti oleh para ASN. Sumpah pada momen pilkada ini, Bawaslu turut pegawasi, kera-gerik ASN, dan hadir di setiap kegiatan paslan bupati. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.